Ketika ditanya oleh Raja Najasyi Apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Dengan tegas, Ja'far menjawab Wahai Tuhan Raja, kami katakan seperti yang dikatakan oleh Nabi kami Nggak nambah, nggak ngurangi Nabi Isa adalah hamba Allah Ini untuk membantah orang yang berlebihan terhadap Isa Yang mengatakan Isa adalah Trinitas Yang menganggap Isa adalah anak Tuhan, anak Allah Sementara kami menganggap Isa adalah hamba Allah Warasuluhu, tapi dia juga adalah utusan Allah Manusia yang harus dimuliakan Ini bantahan terhadap orang-orang Yahudi Yang merendahkan Nabi Isa dan menganggapnya sebagai anak hasil zina Waruhuhu Wa kalimatuhu al-qaha ila Maryam Al-adra' al-batul Rohnya Dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam Jadi Itu datangnya dari Allah Ruh yang Allah ciptakan Kalimat Kun Jadilah Maka jadilah dia dalam Rahim sang Maryam Perempuan Perawan Yang suci Mendengar itu Ternyata Najasyi tidak mengingkari Fadaraba Najasyi yadahu ilal ardi Fa'akhadha'udan Thumma'qal Ma'ada Isa bin Maryam Ma'kultuhadihil ubud Demi Allah Perbedaan Isa bin Maryam Dari apa yang kata-kata-kata tadi Ya Perbedaan Isa bin Maryam Dengan apa yang kau ucapkan tadi Tak lebih besar dari Batang lidi ini Ya Artinya apa Sedikit perbedaan Sama kita Apa yang kau ucapkan Sama dengan apa yang didapati dalam kita Injin Akhirnya Akhirnya Raja Najasyi mengumumkan Wahai rakyat Habasyah Wahai para pendeta Wahai para rahib sekalian Demi Allah Apa yang mereka katakan tentang Isa Ya Adalah benar Selamat datang Wahai tamu Kau muslimin Selamat datang pula Disebutkan Dan persaksikan Ya Aku bersaksi bahwa Beliau adalah Rasulullah Ya Beliau lah yang kami dapatkan beritanya di dalam Injin Beliau lah Rasul yang disebutkan oleh Isa bin Maryam Sebagai busura Berita gembira dari beliau Tinggallah kalian dimanapun kalian suka di negeriku ini Demi Allah Kalau lah bukan karena kedudukanku sebagai raja Pastilah Aku akan datang menghadapnya Menghadap Nabi Muhammad SAW Sehingga akulah yang akan Mengurus Sekalipun harus dengan membawa sandal Ini bukti Bahwa Raja Najasi Masuk Islam Ya Akhirnya Setelah itu Sang Raja memerintahkan Agar mengusir Dua utusan Orang Quraysh tadi Amr bin Al-As Dan Abdullah bin Abi Rabiah Disuruh diusir Hadiah-hadiah sudah dia Berikan Kebalikan lagi Suruh bawa pulang Kita gak butuh hadiah Gitu ya Akhirnya Dua orang Mutusan Quresh ini Meninggalkan negeri Habasya Dalam keadaan Kecewa Dan terhina Ya Mereka gagal Mempengaruhi Mempengaruhi Raja Jashi Untuk Apa Mengeluarkan Kemuslimin dari negeri Habasya Hada Hada Firaq Mestakim Amin.